Pemirsa pengerbekan rumah produksi film porno di kawasan Jakarta Selatan mengungkap sejumlah fakta. Diperkirakan sudah ada 120 judul film yang diproduksi dan diperankan oleh sejumlah selebgram. Disebut-sebut sebagai pabrik produksi film porno, rumah berlantai dua di kawasan Jakarta Selatan ini telah menghasilkan 120 judul film dengan konten bermuatan asusila. Dari penggerbekan yang dilakukan oleh Dietrich Krimsus Polda Metro Jaya pada 17 Juli 2023 lalu, sudah ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Mulai dari produser, sutradara, editor film, hingga pemilik situs film porno. Keterlibatan sejumlah nama selebgram dalam film porno yang diproduksi ini pun kian menjadi sorotan. Pasalnya, diketahui mereka dibayar 10 hingga 15 juta rupiah untuk memerankan satu judul film. Penulis Jakarta Undercover, Muamar MK mengungkapkan, patokan harga tersebut bukanlah hal yang mengejutkan untuk kalangan selebgram. Artinya dari budget bayaran yang dipatok gitu misalnya, satu judul film 10 hingga 15 juta itu, ya saya percaya itu masih berarti memang memang ranahnya ranah-ranah kelebritas kelas-kelas bawah gitu, kelas C gitu. Artinya, untuk sebuah produksi film dewasa, 10 hingga 15 juta itu murah gitu. Karena untuk seorang artis penengah aja main di senator, satu episode bisa lebih dari 15 sampai 30 juta. Berdasarkan keterangan tersangka, total keuntungan dari 120 judul film sudah mencapai 500 juta rupiah. Hasil dari 10 ribu pelanggan situs yang dikelola oleh tersangka. Tim Liputan, B-Universe Ya, lantas pemirsa seperti apa perkembangan penyidikan kasus rumah produksi film porno di Jakarta Selatan ini sudah bergabung bersama kami, Kabit Humas, Polda, Metro Jaya, Kombas, Bruno, Yudo, Andiko. Terima kasih, Pak Yudo telah bergabung bersama kami. Kalau kita lihat koreksi bila saya salah di sini, dikatakan sebelumnya sudah ada 16 orang di sini yang akan diperiksa. Ke 16 orang tersebut seluruhnya sebagai pemeran atau seperti apa sebenarnya, Pak Truno Yudo? Baik, terima kasih, Mbak Elisa. Kita, Polda, Metro Jaya, Direkturat Reserter Khusus, ini sudah melakukan proses penyidikan dari penetapan dan penahanan terhadap lima tersangka. Ini merupakan kru. Kemudian kita sudah melakukan proses pengambilan keterangan dan didapatlah ini ke-17 ya. Dalam ini ada 12 pemeran wanita dan kemudian 5 pemeran pria. Tentu ini melalui mekanisme proses penyidikan ini kita panggil, kita pereksa dan keseluruhnya adalah merupakan talent. Talent ini tentunya dalam statusan proses penyidikan akan kita panggil pada status sebagai saksi. Jadi tentu landasannya adalah alat bukti yang kita dapati dan keterangan-keterangan tersangka yang sudah kita pereksa. Alat bukti seperti apa, Pak, yang sudah terkumpul sejauh ini? Ya, sejauh ini selain daripada keterangan tersangka yang sudah kita ambil, terus kemudian juga ada beberapa alat, satu paket untuk memproduksi film dewasa tersebut, terus kemudian juga ada kamera dan lain-lain, dan termasuk juga ada tiga website yang saat ini prosesnya, perkembangannya kita telah meminta kepada Kominfo, kita berkolaborasi untuk melakukan pemblokiran. Kemudian juga terkait dengan rekening-rekening hasil, atau yang digunakan pada hasil kejahatan pada peristiwa ini, ini juga kita memintakan pemblokiran. Tentunya ini kita lakukan analisis selain penyidik, dan kemana saja, apa saja, total saja dari hasil kejahatan selama setahun kurang lebih ini, ini sudah mencapai 500 juta ditambah dengan ada hasil kejahatan, yaitu seperti mobil, roda empat, kemudian roda dua kendaraan. Baik, tadi Anda katakan bahwa ada 17 orang, di mana 12 ini adalah pemberan wanita, 5 di antaranya adalah pemberan laki-laki. Akankah ke 17 saksi ini juga bisa menjadi tersangka atau seperti apa, Pak? Ya, tentunya mendasari pada standar operating prosedur yang dilakukan penyidik, kita ambil keterangan terlebih dahulu ya, terkait dengan keterangannya sebagai saksi. Tentu nanti alat bukti yang kita lakukan analisis, dan kemudian untuk penentuan tersebut ada langkah-langkah berikutnya yang tentu kita dapati setelah kita lakukan proses pemeriksaan. Namun berandai atau potensi tentu dugaan-dugaan ini biarkan penyidik bekerja secara prosedur, proporsional atau profesional, dan kemudian nanti akan kita sampaikan. Kita sama-sama masih menunggu. Baik, dari hasil keterangan para saksi ini, apakah masih ada kemungkinan lebih dari 17 orang ini, atau memang hanya mereka saja? Ya, jadi dari lima tersangka yang ada, atau sudah ditetapkan sebagai tersangka termasuk penahanan, kita kan ada dua undang-undang. Dua undang-undang yang kita terapkan di sini terkait dengan undang-undang ITE, dan termasuk salah satunya adalah undang-undang 644 tahun 2008, itu tentang pornografi. Di situ jelas pada pasal 29 diatur, terkait dengan pemberian jasa ya, jasa sebagai apapun dalam kegiatan pornografi, ini terkait nanti alat bukti untuk membuktikan, apakah bisa bertambah atau tidak. Namun sejauh ini kami tidak bisa berandai, namun biarkan, ini berdasarkan alat bukti yang berbicara, nanti tentu penyidik akan melakukan secara prosedural. Baik. Pak Truno Yudho, dari mungkin pernyataan dari para saksi dan juga tersangka ini, diceritakankah bagaimana sistem perekrutan para pemeran film porno ini di Jakarta ini? Apakah sepenuhnya melalui media sosial, atau ada iming-iming yang pelaku tawarkan kepada para pemeran ini? Ya, sejauh ini perlu kami jelaskan ya. Pertama juga kami menghibau dulu ya, agar masyarakat juga bijak. Setelah kami publikasi ini, tujuannya adalah penegakan hukum untuk detran efek ya, memiliki efek jerak. Kemudian yang kedua, ini kan menjadi perhatian publik. Tentu ini kita batasi juga terhadap anak-anak. Dan untuk dari website, memang ini kita ketahui dibuka melalui Google ya, kemudian dia mendaftar, membuat website, kemudian dalam hal rekrutmen, ini menggunakan, ya ada perkembangan teknologi, tentu ada yang positif, ada yang negatif ya. Ini menggunakan rekrutmennya melalui media sosial, yang terlebih dahulu tentunya dilakukan profiling, kemudian memang konten-konten yang biasa dilakukan, atau habitnya ya, ini mendekati hal-hal yang memang, sehingga memunculkan suatu kesepakatan antara mereka berdua. Dan tentunya ini masih pendalaman dari proses penyidikan ini. Maka tidak menutup, nanti kami juga akan melakukan analisis ini dengan alat bukti lain, dan termasuk secara forensik, tidak menutup juga dengan digital forensik. Sehingga semua termasuk transaksi ini, kita akan melihat, sehingga seperti apa konstruksinya, kita sama-sama masih menunggu dari proses penyidikan ini. Artinya tadi kalau memanfaatkan media sosial, dengan ini adakah asas manfaat seperti itu, mencari memang, kalau tadi dilihat dari pemeran-pemerannya, emang dicari orang-orang yang memang, artinya memang sesuai dengan targetnya, seperti itu kah? Ya, sejauh ini seperti itu sudah pada keterangan tersangka, namun kita kan nanti akan melihat ya, melihat secara jejak di sini. Dan kemudian juga mengambil keterangan, dan tentu alat bukti yang lain, dan termasuk pada transaksi keuangan, tadi kami sampaikan, kita juga meminta pemblokiran terhadap keuangan tersangka, pada bangkang terkait, ini kita akan bisa melihat juga, secara finansialnya kemana saja, dari hasil kejahatan, ataupun dari hasil yang dilakukan pada peristiwa ini. Oke, baik. Pak Ternoyodo, kita tahu bahwa sekarang juga ramai, sedang ramai terkait dengan judi online. Hasil dari penyidikan yang mungkin terus didalami saat ini, apakah situs yang digunakan untuk mengunggah video tersebut, mungkin ada indikasinya berhubungan dengan situs judi online juga kah? Sejauh ini pada konteks yang kami lakukan proses penyidikan ya, adalah murni ITE dengan terkait undang-undang pornografi, undang-undang nomor 44 tahun 2008. Nah, murni penyidikan tidak menutup ya, dalam hal judi online, tentu sudah dilakukan kolaborasi juga dengan Kominpo, selain dari pemblokiran situs atau website pornografi, juga termasuk judi online. Termasuk juga kami dari penyidik Direkturat Reset Sekundar Khusus, kami kan juga secara teknis ada baris krim ya, tentunya kita bersama-sama berkolaborasi, dan bagaimana kami juga menghimbau pada masyarakat agar betul-betul bijak menghadapi bagaimana perkembangan teknologi ini. Baik. Nah, Pak Ternoyodo, dikatakan sudah ada 120 judul yang diproduksi. Nah, ini bagaimana kemudian dengan para pelanggan yang sudah pelangganan film tersebut? Apakah bisa dilacak juga? Dan apakah mungkin bisa dipidanakan juga? Atau seperti apa, Pak? Ya, tentu kita lihat nanti secara konstruksi hukumnya ya, tentunya penyidik atau pejabat teknis yang akan menentukan, berkait dengan tiga website ini kan sudah ada 10 ribu viewer ya, pelanggan, yang tentunya ada secara, disitu ada perintah untuk memasukkan secara registrasi ya, tentunya jejak digital ini akan ada, namun secara konstruksi apakah pidana atau tidak, tentu teknis nanti bisa menjawab, tapi kami yakinkan juga bahwasannya penyidik akan berlaku secara profesional, prosedural, dan juga proporsional, dan tentunya masyarakat juga bisa turut mengawasi. Baik, baik Pak Yudho, terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami, pemisah demikian perbincangan kami bersama Gabit Humas, Polda, Metro Jaya Komus, Trudo Yudho Andiko.